Halo sobat semua, salam hebat luar biasa, mantap jiwa mempesona Selamat pagi buat kawan-kawan semua yang ingin melintas di tol Lampung yaitu dari Bakahuni menuju terbanggi besar disini saya melaporkan dari kilometer 0 disini CCTV untuk kilometer 0.60 di bagian B di tanggal 10 Desember 2020 di jam 7 lewat 48 menit disini untuk dari arah Bakahuni menuju terbanggi besar disini terpantau lengang, kemudian untuk di kilometer 1 0.750 disini terpantau lengang, kemudian di kilometer 2 disini untuk arah Bakahuni menuju terbanggi besar masih terpantau lengang, kemudian untuk dari terbanggi besar menuju Bakahuni disini terpantau ramai kemudian di kilometer 3 disini untuk jalur A dan jalur B terpantau lengang di kilometer 3 0.550 B untuk 10 Desember 2020 jam 7.50 kemudian loncat kembali ke kilometer 5 untuk arah Lampung disini terpantau ramai lancar dari arah Bakahuni menuju terbanggi besar kemudian dari sebaliknya pun juga seperti itu kemudian untuk di kilometer 6 disini di kilometer 6 sama seperti kemarin dapat saya laporkan di jalur B atau di sebelah kanan layar disini terdapat puing-puing bekas kecelakaan yang masih tersisa jadi belum dibersihkan sama sekali buat kawan-kawan yang melintasi area ini untuk berhati-hati karena disini ada penyempitan jalan dikarenakan puing-puing dari bekas kecelakaan masih tersisa kemudian di kilometer 7 disini terpantau lengang untuk 10 Desember 2020 di kilometer 7.0 bagian B kemudian di kilometer 7.750 kemudian di kilometer 8 poin 440 disini terpantau lengang kemudian di kilometer 75 poin 450 dapat saya laporkan disini untuk arus lalu lintasnya ramai lancar disini untuk cuacanya disini cerah kemudian untuk kilometer 76 dan 77 disini terpantau ramai lancar untuk situasi cuacanya disini cerah untuk kawan-kawan yang ingin melintasi tol Lampung dari Bakau ini menuju terbanggi besar pematang panggang kayu agung ataupun sebaliknya kami himbau untuk tetap fokus menjaga stamina menjaga kesehatan tetap fokus agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian di kilometer 79 poin 500 disini dapat saya laporkan untuk di kilometer 79 poin 500 disini untuk 10 Desember 2020 di jam 8 pagi disini terpantau lancar kemudian di kilometer terakhir yaitu di kilometer 135 disini untuk kilometer 135 A dan B disini untuk CCTV nya masih belum aktif jadi untuk laporan hari ini cukup sekian buat kawan-kawan terima kasih salam hebat luar biasa mantap jiwa mempesona